Sebuah media pemberitaan kelas dunia berbahasa Indonesia. 17 Agustus 2015 menjadi hari bersejarah bagi CNN Indonesia. Kala itu stasiun televisi berita berjaringan digital ini mengudara untuk pertama kalinya. Kini 6 tahun sudah CNN Indonesia mengudara. Selama itu pula, stasiun televisi nasional yang diluncurkan pada 15 Desember 2015 ini telah menyajikan ragam informasi yang dinikmati oleh masyarakat luas. CNN itu lahir di saat Indonesia sedang melewati pemilu sebelum 2014 waktu itu. Dan puncaknya kita lihat memang banyak media dianggap terlibat dalam polarisasi di masyarakat, keberpihakan. Dan itu nyata terlihat di kebijakan media-media televisi, khususnya televisi berita. Sebelum itu memang transmedia sudah merencanakan memiliki TV berita. Televisi berita dibutuhkan, tapi dengan beberapa syarat-syarat. Misalnya yang independen, tidak partisan. Dalam hitungan mungkin sekitar 2 tahun, terjadi komunikasi yang intensif antara CT Kops dengan Turner. Turner itu yang membawai CNN. Prosesnya cukup lama, cukup panjang, sampai kemudian terjadi agreement antara Turner dan CT Kops. Sehingga kemudian CNN memberikan izin kita menggunakan nama CNN untuk menjadi call sign dari TV berita yang sudah kita rancang sejak awal. Tentunya fasenya panjang dan cukup rumit. Panjang juga ceritanya. Intinya tukar-menukar informasi. Kesiapan kita menggunakan brand CNN. Dan bagaimana CNN bisa memberikan kita benefit-benefit dari kerjasama itu. Seperti apa? Pelatihan. Kemudian networking. Kemudian knowledge mereka. Experience mereka yang puluhan tahun. Yang mereka bangun dengan susah payah tentunya. Dan brandnya itu diakui oleh dunia. News value atau nilai berita yang tersaji dalam setiap informasi. Telah menjadikan CNN Indonesia mampu berkompetisi. Dengan sejumlah televisi berita yang telah lebih dulu eksis di industri pertelevisian tanah air. Standar dan praktik yang memegang teguh kode etik jurnalistik. Menjadi ciri khas stasiun televisi di bawah naungan PT Trans News Korporai. Nilai-nilai seperti kebenaran, kemudian seperti keberimbangan, kemudian tanggung jawab, kemudian bagaimana kita menampilkan diri sebagai organisasi pemberitaan yang dapat dipercaya. Itu adalah di antara beberapa hal yang selama ini kita upayakan untuk terus-menerus kita perjuangkan untuk dicapai. Iya, CNN Indonesia bukan hanya menyajikan berita semata, namun juga mampu membangun kepercayaan publik lewat independensinya sesuai dengan slogan yang dimiliki. News Weekend Trans. Di tahun ke-6 usianya, CNN Indonesia sedikitnya memiliki 20 program andalan, di mana 10 di antaranya merupakan program free-to-air yang dapat ditonton melalui layar TransTV dan Trans7. Setiap program menyajikan ragam informasi yang terpercaya, karena proses produksi sebuah berita dikerjakan secara profesional. Menyajikan informasi yang akurat bagi masyarakat tentunya menjadi tanggung jawab yang besar bagi kami tim lapangan. Ada sejumlah upaya yang saya lakukan untuk memastikan agar informasi yang kami sampaikan itu valid, di antaranya adalah pemilihan narasumber yang tepat, kemudian juga melakukan riset yang mendalam terhadap topik yang dibahas, dan yang terakhir adalah memastikan penyampaian informasi yang kami berikan kepada masyarakat itu berimbang. Kami selalu berusaha untuk memberikan informasi yang fresh. Nah itu adalah sebuah tantangan tersendiri, karena di situ kita butuh koordinasi dengan banyak pihak. Salah satunya di internal kami, news gathering, third party editor, bahkan tim di lapangan. Jadi ketika ada suatu peristiwa, kita memberikan informasi kepada masyarakat yang cepat dan juga tepat. Menjadi anchor di stasiun TV berita, seperti CNN Indonesia menjadi tantangan tersendiri ya buat saya. Selalu belajar, karena dalam menyajikan kita gak cuman langsung tinggal baca aja gitu di promter, tapi kita riset dulu sebelumnya, kita bikin planning liputannya seperti apa, menyusun random, baru kita menyajikannya kepada pemirsa. Jadi kita tahu bagaimana dari awal sampai akhir prosesnya. Pada Desember 2021, CNN Indonesia memiliki sekitar 900 karyawan dengan berbagai jenis bidang pekerjaan. Di antaranya 25 koresponden dan 63 produser lapangan atau reporter yang bertugas di barisan terdepan bertanggung jawab dalam setiap peliputan berita.